Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan rezekinya selalu dilimpahkan Sebenarnya ini adalah kegiatan kami setelah siara kubur itu ya teman-teman malamnya itu sorenya tepatnya, kami itu pergi jalan-jalan ke Tomoni, kami ingin mencari makan disini, iya rusuh banget teman-teman biasalah ya, gak tau kenapa itu makanan lebaran tuh agak sedikit cepat membosankan gitu loh teman-teman, jadi kami cari yang segar-segar, tapi disini pada akhirnya kami masuk ke lalapan dan membeli makan disana soalnya masih banyak banget warung-warung makan yang belum buka, termasuk yang bakso-baksuan kayak gitu aku kalau ke tempat makan, apalagi kalau nasi-nasian gitu aku gak terlalu banyak makan jadi sisanya aku pasti kucing dan juga sisa tulang belulang dari makanan dan adik-adik baku nah ini pas keesokan harinya kita tuh ke kebun kebetulan di kebun itu ada sungai di pinggir kebun nah disitu kami akan mandi-mandi sebenarnya rencananya malamnya itu sudah susun planning ke pantai ujung suso ada salah satu pantai di tempat aku yang lagi rame banget sekarang lagi hits happening banget gitu lah teman-teman karena ditata sedemikian rupa sehingga mirip-mirip Bali memang sih kebanyakan disana yang tinggal itu kebanyakan suku Bali ya teman-teman jadi ditata seperti Bali dan itu cantik banget tapi ibu aku gak setuju karena maminya ayah lagi hamil dan akhirnya berakhir disini mandi-mandinya tuh di kebun aja berbicara tentang mandi-mandi itu ada hubungannya juga dengan aura-aura gitu teman-teman jadi salah satu cara untuk membersihkan aura itu adalah mandi di air yang dari alam bisa air terjun bisa air sungai air laut apalagi itu paling bagus untuk membersihkan aura kita tapi gak asal mandi ya teman-teman itu harus diniatin dulu jadi disini dibuat ke purung dan itu akan kita makan di sungai nah ini sudah pada angkut-angkutin barang ke sungai dan anak-anak tau lah ya anak-anak kalau ketemu air kayak gimana itu senengnya luar biasa so anyway inilah family time kami di pinggir sungai gak tau kenapa makan sambil berendam makanan tuh enak banget masuk kalian kayak gitu juga gak sih teman-teman apalagi ngumpul kayak gini dengan keluarga sambil berenang-berenang di sungai di air mengalir selain bisa untuk membersihkan aura itu juga bisa menjadi healing tapi sebenarnya healing itu gak usah dicari keluar sih healing itu dari dalam karena ketika kita mencari healing keluar dan kita kembali masuk ke dalam situasi atau kita merasakan kembali apa yang dirasakan itu itu pasti bakalan kembali lagi misalkan lagi susah hatinya kayak gitu teman-teman jadi healing itu gak perlu dari luar sih sebenarnya orang-orang tuh banyak yang itu susah hatinya karena terlalu lama hidup di masa lalu padahal sebenarnya tidak ada kebahagiaan di masa lalu teman-teman sangat sedikit kebahagiaan di masa depan dan masa sekarang itu adalah waktu kita untuk bahagia ini pas hari minggu kemarin saya udah mau pulang karena hari Senin tuh momi dan apanya udah mulai masuk kerja lagi dan disini stylenya gak tau kenapa sih aku suka banget tau lah ya dia ceria banget tuh anaknya dia pulang sekitar jam 2 jam 2 siang itu untuk menghindari hujan di sore hari tempat aku biasanya kayak gitu teman-teman apabila sudah mulai sore hujan itu bakalan turun dengan deras banget jadi untuk menghindari hujan di jalan kebetulan dia naik motor sebenarnya pengen banget naik mobil penumpang cuman mobil lagi full-full banget ya karena orang kejar waktu untuk masuk kerja di hari Senin Neni dia sudah pulang itu sekitar 2 jaman baru tiba di Surako and now back to normal teman-teman kita kembali ke kehidupan sebelum Ramadan disini rumah berantakan banget dan di Jirly aku 2 hari ngebersihin rumah baru kembali bisa normal kayak seperti biasa yang salahnya teman-teman kalau habis lebaran tuh banyak acara acara keluarga dan gak sempat buat bersih-bersih rumah kalian kayak gitu juga gak sih atau rumah selalu kinclong itu tadi ya habis aku gulung-gulungin ambal terus aku taruh lagi di gudang di atas lemari lemari lama disitu ada lemari di gudangnya teman-teman isinya tuh sarung semua itu milik nenek aku dulu waktu beliau masih hidup lalu aku mulai beres-beresin yang lain seperti barang-barang yang terhambur itu aku kumpul-kumpulin terus aku cuci habis itu aku tatak-tatakin nanti kering baru dimasukin kembali ke dalam lemari karena biasalah ya teman-teman saat lebaran tuh banyak banget perkakas-perkakas yang dari dalam lemari tuh dikeluarin sudah banyak juga toples yang kosong biasanya kalau barang-barang yang ringan-ringan itu aku biasa nyucinya di sink ya teman-teman di kitchen sink cuman kalau kayak apa namanya belang yang segamreng yang gede banget yang barang-barang yang agak berat atau yang besar tuh aku lebih senengnya nyucinya itu di apa itu lah teman-teman apa sih namanya tempat uji piring yang lesian itu loh yang biasa kalian lihatkan ya disini aku juga ganti spray aku karena aku gak betah banget dengan spray ini panas teman-teman dan seperti biasa kita dengan jentikan jari Thanos hahaha ini keesokan paginya itu itu hujan hujan ringan sih sebenarnya gak gede banget nah setelah hujannya reda dan matahari kembali bersinar itu aku mulai jemur-jemur pakaian disini pakaiannya banyak banget teman-teman itu spray pada diganti-ganti semua kan biasalah ya teman-teman habis lebar aku gak tau kenapa cucian segamreng banyaknya karena gak muat jadi aku tumpuk-tumpukin mumpung matahari lagi bersinar cetar membahana jadi insyaallah meskipun ditumpuk itu pakaian akan tetap kering salim sesam sepia pakaian selamat menikmati sebetulan hari ini aku mau apa sih masak ikan cocok sih kalau di tempatku, gak tau deh kalau di tempat kalian namanya ikan apa sih teman-teman komen di bawah ya itu aku ini mau masak ikan dapak namanya dapak pamutu gak tau sih kalau di tempat lain apa ada yang masakan kayak gini aku mau buatin ini untuk ibu soalnya beliau gak makan ikan bandeng biasalah ya teman-teman orang tua kalau makan ikan bandeng itu asam urat sering kumat selain masak ini tuh disebelah aku ada aku yang bungsu juga lagi bikin camilan kebetulan waktu hari apa tuh ya kita bikin camilan tanggara belanda itu kuahnya tuh sisa banyak jadi hari ini dia beli lagi pisang yang baru dan kita buat lagi di daerah aku ini termasuk kue basa teman-teman dan biasa disajikan ketika ada orang menikah tampilannya seperti ini teman-teman rasanya itu agak manis sih mungkin kalau bukan punyuka manis gak terlalu suka dengan kue ini ini loh tempat nyuci piring aku selesai nyuci piring kita bersih-bersih dulu nyapu ngepel seperti biasa ya teman-teman dan menata-nata ruangan aku mau terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung channel aku sehingga sekarang sudah punya komunitas aku seneng banget udah bisa dapetin komunitas itu terima kasih banyak ya teman-teman yang udah mendukung channel ini baik yang ada kanalnya maupun yang gak ada kanalnya baik yang komen ataupun yang enggak terima kasih banget ya teman-teman tanpa dukungan kalian tuh kanal aku gak bakalan berkembang seperti sekarang ini terima kasih ya darling semoga Allah senantiasa melimpahkan rambut segala rahmatnya untuk kalian semua iklan kucing lewat dulu ya teman-teman maimota nah ini dia hasil bersih-bersih aku by the way vlog aku udah mau habis terima kasih telah menontonin sampai akhir seperti biasa teman-teman thank you thank you I love you bye bye ing just ing Terima kasih telah menonton!